Jembatan terpanjang di Indonesia yang sering kita dengar adalah Jembatan Suramadu. Jembatan ini merupakan jembatan yang menghubungkan kota Surabaya yang meliputi Pulau Jawa Kebangkalan atau Pulau Madura. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jembatan sendiri adalah jalan yang melintasi sungai sebagai penghubung antara dua daerah atau dua tempat. Karena biasanya ada tempat yang tidak bisa dilalui secara langsung, melainkan harus melalui jembatan sebagai jalurnya. 1. Jembatan Suramadu Saya kutip dari buku 71 Keajaiban Indonesia Karya Sugeng Hair. Perlu diketahui, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang pertama di Indonesia yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Berikut daftar fisik jembatan, panjang, 538 M lebar, 30 M tinggi, 16 M bentang terpanjang, 3 M bentang terpanjang, 35 M jembatan ini dibangun pada bulan Juni 2003. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan Pulau Madura sehingga dapat mengikuti daerah lain di Jawa Timur. 2. Jembatan Pasupati Buku tersebut juga menjelaskan bahwa jembatan terpanjang adalah jembatan Pasupati. Jembatan ini memiliki panjang 2.800 M dan terletak di kawasan Bandung, Jawa Barat. Pasupati sendiri berarti Pasteur Surapati karena jembatan ini menghubungkan jala Pasteur dan Surapati. 3. Jembatan Balerang Selain itu, disebutkan juga jembatan terpanjang ketiga yakni jembatan Barelang sepanjang pukul 2.26 meter. Jembatan ini terletak di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Menurut situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, nama Barelang sendiri merupakan singkatan dari Batam, Rempang dan Galang, yang menggabungkan pulau-pulau seperti Batam, Jaga, Nipah, Rempang dan Pulau Galang. Jembatan ini disebut juga jembatan Habibi karena beliau memulai pembangunan jembatan untuk meringankan pulau agar nantinya bisa dikembangkan menjadi kawasan industri Kepulauan Riau. 4. Jembatan Ampera Merujuk referensi lain dalam buku 100 Keajaiban Indonesia karya Tim Gambar Matahari Terbit, jembatan terpanjang berikutnya adalah Jembatan Ampera. Terletak di atas Sungai Musi di Kota Palembang di Sumatera Selatan. Jembatan ini merupakan jembatan panjang pertama yang dibangun di Indonesia dan dibuka pada tanggal 30 September 1965. Jembatan Ampera memiliki panjang 1777 M dan lebar 22 M, dahulu bagian tengah jembatan ini dapat dinaikan dan diturunkan untuk pelayaran, namun sejak tahun 1970 hal tersebut tidak memungkinkan lagi karena proses tersebut memakan waktu lama sehingga mengganggu arus lalu lintas. 5. Jembatan Merah Putih Peluncuran halaman Kenolege Management System, Simantu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jembatan Merah Putih juga merupakan salah satu jembatan terpanjang di negara kita, khususnya di Indonesia Timur. Jembatan ini terletak di Kota Ambon, Maluku, Indonesia dan menghubungkan Desa Rumah 3 di Kecamatan Sirimau dan Desa Hatifei Kecil, Galalah, di Kecamatan Teluk Ambon. Panjang jembatan ini adalah 11 nol meter. Terbagi menjadi tiga bagian. Terima kasih telah menonton!